Satuan Reserse Kriminal Polsek Cimahi Selatan berhasil membekuk pelaku penjamretan di kawasan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Modus operandi pelaku yakni berpura-pura menanyakan alamat kepada korban, kemudian merampas barang berharga milik korban. Bahkan pelaku pun tega menjamret anak kecil sebagai korbannya dan tak segan melakukan kekerasan. Pelaku penjamretan yang sering beraksi di wilayah Cimahi Selatan berhasil dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polsek Cimahi Selatan. Dalam melakukan aksinya pelaku tas segan melakukan kekerasan terhadap korbannya, termasuk kepada anak-anak. Modus operandi yang dilakukan tersangka yakni berpura-pura menanyakan alamat bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian tersangka merampas barang berharga milik korban, bahkan tidak jarang melukai korban yang menjadi sasaran jambret. Tersangka mengaku baru kali ini melakukan aksinya. Kapolsek Cimahi Selatan Kompol Sutareman mengemukakan, tersangka sering melakukan aksi penjamretan di wilayah hukum Porles Cimahi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara atau lebih. Kurang 25 tahun melakukan penjamretan terhadap anak kecil yang sedang main HP pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita lakukan penangkapan, di mana mereka melakukan penjamretan menggunakan sepeda motor dan berdua, yang satunya masih melarikan diri, masih dalam proses pengejaran mereka. Pasal yang kita terapkan di dalam perkara ini, pasal 365, itu pencurian dengan kekerasan, ancaman kekerasan. Ancaman hukuman, kita sudah 7 tahun. Kompol Sutareman pun mengimbuhkan, hingga kini pihaknya terus mengembangkan kasus tersebut, pasalnya satu tersangka penjamretan berhasil melarikan diri.